Pemerintah telah memutuskan pengalokasian anggaran tambahan senilai Rp405,1 triliun di APBN 2020 untuk biaya penanganan dampak pandemi virus COVID-19. Alokasi anggaran di APBN 2020 terus didasari perpun nomor 1 tahun 2020 tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan. Pemerintah juga telah menerbitkan peraturan Presiden nomor 54 tahun 2020 tentang perubahan postur APBN 2020. Dada yang dialokasikan pemerintah untuk penanganan dampak pandemi virus corona akan dipakai untuk belanja di bidang kesehatan, anggaran perlindungan sosial, intensif perpajakan dan stimulus kredit usaha rakyat, serta pembiayaan program pemulihan ekonomi nasional. Berdasarkan penjelasan Presiden Joko Widodo pada 31 Maret lalu, untuk intensif perpajakan dan stimulus kredit usaha rakyat dialokasikan anggaran senilai Rp70,1 triliun.